Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya disini Misteri Gaming Oke kali ini saya akan bermain lagi Citampi Stories Dan disini saya akan menepati janji saya untuk PDKT bercama Jessica ya guys ya Karena default yang bulan-bulan lalu itu, ya minggu-minggu lalu maksudnya ya Kalian pada setuju, saya PDKT sama Jessica Dan oke, saya akan menepati janji saya Dan disini saya tidak akan memulai dari awal lagi Tapi saya memakai save game orang ya guys ya Btw ini bukan Cit cuy, ini memakai save game orang Beda kalau Cit ya, kalau Cit kan APK-nya itu beda lagi nih Dari apa sih, dari Google, kalau ini saya masih aplikasi Play Store cuy Saya cuma memakai save game orang ya, btw Dan disini saya akan membuat satu episode saja Dari mulai kita awal bertemu dengan Jessica Sampai kita nanti menikah dengan Jessica Bagaimana keseruahannya, kita langsung saja mulai videonya Oke guys, disini saya sudah membeli barang kesukaannya si Jessica ya guys ya Yaitu buku tentang fun art Bukunya gambar ya guys ya Lalu, lalu, lalu Loh Kok Oh, saya salah-salah masuk, Cik Sorry, sorry, sorry Salah masuk toko Nah, ini tempat Jessica bekerja ya Nah, ini adalah awal pertama kali Kita bertemu dengan Jessica Berjalan masuk ke arah kasir Eh eh angkat dulu kakinya ya Ini mau aku pel dulu lantainya yang di bawah kaki kamu Oh iya Oke nah coba geser sedikit Sekarang aku mau bersihin sebelah situ Hmm gini Serius banget ngepelnya Kalau dilihat-lihat cantik juga ya Kalau lagi serius gini Geser sedikit lagi kesana ya Sekarang aku mau ngepel yang di sebelah sini Eh iya Nah akhirnya selesai juga Eh iya kamu udah pesen makanan belum? Belum Oh yaudah tunggu sebentar ya Aku ke kasir dulu Oke 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 dulu pak tadi Nah ini adalah awal pertama kali kita bertemu dengan Jessica Halo Aku bisa bantu apa? Oh namamu Raya Aku Jessica Jessica Altonisa Salam kenal ya Oke dan disini kita kasih barang-barang kesukaannya Jessica ya guys ya Oh tidak bisa gitu Nah bisa kan Ini Ini sangat berarti buatku Dalem banget Aku gak tau Mau ngomong apa lagi Rey Terima kasih sudah menjadi temanku Oh iya sama-sama Oke guys Dan disini kita sudah mendapatkan love Pertama dari Jessica ya Oke disini kita langsung dapet skinnya ya guys ya Bersama Jessica Hah? Halo Hah? Eh ternyata kamu Ray Maaf ya tadi aku sedang melamun aja Memangnya kamu lagi ada masalah Ah enggak kok Cuman aku emang lagi seneng aja Sama suasana yang disini Damai banget Kalau aku ngerasa lelah Aku biasanya kesini Dan melamun kayak gini Supaya aku bisa semangat lagi Really? Iya ya Emang damai banget disini Iya kan? Kadang aku juga menggambar apapun Yang ada di sekitar pikiranku Gambarku emang gak bagus sih Aku menggambar cuman supaya aku lega aja Boleh aku lihat gambar-gambarmu? Oh boleh Gini Aku pun melihat-lihat gambar Jessica Ah kamu merendah banget nih Gambarmu bagus gini kok Beneran menurutmu gambarku bagus Iya beneran Malahan Kamu berbakat banget Eh Ini keren nih Kalau ini apa maksudnya? Oh yang ini Waktu itu aku kepikiran aja sih Karakter yang seperti ini Jessica Apa tuh tadi? Jessica lalu Menceritakan semua kejadian-kejadian yang mungkin ya gitu Ternyata ngomong sama kamu asik juga ya Kamu juga asik diajak ngomong Ah gak gitu sih Beneran kok Makasih ya udah ngedengerin aku cerita banyak Aku seneng banget Jangan bosan kesini ya Kalau ada waktu Hehehe Iya Jessica Santai Siplah Siaplah Maksudnya Ini kaskin siapa? Nah ini baru nih Jessica Jessica tampaknya sedang sibuk menggambar di bawah pohon rindang Weh serius banget nih Eh Ray Lagi ngapain? Ini lagi bikin sketch aja nih Biasa Liat dong Boleh Nah Akhirnya jadi juga Wih hebat Eh Kamu mau gak jadi modelku? Eh Aku harus gimana tuh? Ya kamu duduk aja disana Nanti aku gambar Wah Boleh juga Tapi maaf ya kalau poseku kaku Aku baru pertama kali jadi model nih Haa Aku juga baru pertama kali jadi Ngegambar Pake model kok Jessica pun mulai menggambar dengan Apa tuh tadi? Nah Akhirnya jadi juga Oh udah jadi Liat dong Aku kok Jadi tegap gini ya Perasaanku aslinya Gak setegap ini deh Ah Sama aja kok Sama aslinya Bener deh Jadinya keren Iya Aku juga seneng sama hasilnya Eh Gak apa-apa kalau aku simpan gambar ini Aku mau pakai untuk Fort Fortfolio ku Wow Fortfolio itu apa? Kertas Bukan Itu buat contoh karya-karya terbaikku Mungkin Mungkin aja Kepakai nanti Oh Wow Boleh dong Makasih ya Eh Ini aku Bawa kue Kamu mau gak? Wah Boleh Makasih ya Oke Eh Nah Anak Ayah Pria Iya Kenapa nak? Main kejar-kejaran yuk Boleh Aku yang ngejar ya Ayah yang dikejar Oh Main kejar-kejaran ini ceritanya Oh Jessica sama si Ray lagi ngeliatin ya Oke Ayah kena Haha Iya ayah kalah Sekarang Boleh main itu Boleh Yuk kesana Asik What? Jessica tampak terdiam melihat adegan itu Kenapa? Eh Kok kamu tiba-tiba diam? Kamu gak apa-apa? Hah Enggak Enggak Menghapus si sayar mata Oh Sedih cuy Aku Tiba-tiba teringat ayahku aja Hmm Ayahku meninggal ketika aku masih kecil karena Terserang suatu penyakit Waduh Kasian banget nasibnya Jessica berarti sama kayak Situ yuk Siapa? Sarah Kalau Sarah kan kedua orang tuanya Meninggal Aku gak punya banyak ingatan tentang ayah Tapi aku masih ingat ketika aku main dengan ayah di taman seperti ini Waktu ayah masih sehat Hmm Aku ingat bahagia sekali waktu itu Waduh Sedih banget cuy Jessica menghapus air matanya lagi Uh Sedih banget dah Hmm Jessica Mungkin karena itu ya Aku suka berada di taman dan alam terbuka seperti ini Aku merasa nyaman aja Tapi aku yakin ayahmu pasti bangga Kalau melihat kamu sekarang Kamu sudah menjadi seorang gadis yang mandiri Berbakat dan bisa mendapatkan kebahagiaanmu sendiri Iya Iya ya Mungkin kamu benar Pasti dong Semua orang tua kan ingin yang terbaik untuk anaknya Iya Buat anak kan gak boleh coba-coba Ingat Yang ada gajahnya Maksudnya I Kok jadi iklan sih Oh Hahaha Makasih ya udah mau dengerin cerahatan aku Pastilah Kayak kesiapa aja Tersenyum Daripada sedih Kita jalan-jalan sambil Cari udara segar aja yuk Oke Di area berapa sih bedohnya Ah ini dia nih Jessica nih Halo Ray Aku baru aja datang kok Yuk kita pergi Wow Pagi itu kita berdua naik bus Menuju galeri seni tempat dimana Seorang seniman terkenal mengadakan pameran Jessica tampak cantik sekali dalam balutan gaun resminya Waduh Tak lama kemudian kita pun tiba di tempat diadakannya pameran tersebut Wah ternyata ramai juga ya pamerannya Iya Seniman yang mengadakan pameran ini terkenal loh Pasti banyak yang ingin datang kesini melihat karya-karyanya Wah Apa pakaian ku terlalu santai ya Aku jadi merasa gak tidak nyaman Ah enggak kok Kamu terlihat tampan Oh siap Beneran nih Iya Yuk kita masuk Kita berdua pun masuk menuju gedung pameran Wah Kita mau kemana dulu nih Yuk kita ke sisi kanan dulu aja Ada beberapa karya yang aku kenal disana Oke Jessica tampaknya terlihat memperhatikan satu lukisan Ini lukisan favorit kamu Iya Aku suka banget sama lukisan yang ini Kalau kamu suka yang mana? Hmm Yang mana ya? Duh Aku gak terlalu paham Sama karya seni kayak gini Yuk Aku juga suka yang ini Menurut kamu gimana? Eh 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 Bingung Tiba-tiba Jessica menarik tanganku menuju salah satu lukisan lain Kami tiba di salah satu lukisan yang besar sekali Jessica mengamati lukisan ini Dengan sangat serius Dan aku pun mengamatinya Jessica yang sedang sibuk mengamati lukisan Cantik Yang cantik lukisannya apa orangnya nih? Pak Eh Hmm Kenapa? Eh 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 Lukisannya cantik ya Aku pun gelagapan dan segera memalingkan mukaku ke arah lain Ke arah lukisan maksudnya Iya ya Katanya si seniman sedang dalam kesedihan yang mendalam waktu melukis lukisan ini Wow Berarti melukisannya dengan penuh hati ya Luar biasa ya Bahwa kesedihan ini bisa membantu menginspirasi keindahan seperti ini Iya Untuk melihat karya-karya yang dipamerkan Eh Ternyata ada cafe di pinggir galeri Kamu mau mau mampir ke sana dan memesan sesuatu Oh boleh? Oh boleh? Haa Haa ajak ngobrol dulu coba melamar bisa kan apakah kamu melamarku oh ini merupakan hari paling berbahagia untukku pernikahan kita akan berlangsung di hari minggu ya oke oke guys kita sudah melamar Jessica guys dan sekarang kita untuk menunggu saja tinggal menunggu saja waktu pernikahannya guys oke oke guys akhirnya ya kita sudah sampai di hari H nya ya guys ya atau di hari pernikahan kita bersama Jessica hari itu tampak lebih ramai dari biasanya tetapi aku hanya bisa mendengarkan saja dari kamar rias pengantin yang ada di pojokan ya hari ini aku menikah setelah beberapa lama mereka membukakan tirai kamar untukku dan aku dituntun ke sebuah aula besar disana sudah banyak orang yang menungguku di atas sebuah pelantaran tampak beberapa seorang lelaki berbaju resmi aku dipersilakan duduk di atas pelantaran tersebut sesudah aku sampai di altar ibu Jessica menggenggam kedua tanganku dan menatap ke dalam mataku nak Ray saya titip Jessica sama kamu ya baik ibu mertua siap pasti saya akan usahakan sebaik-baiknya yang saya bisa bu baik hari ini saya nikahkan Jessica Al-Hanisah dengan Ray wali nikah prosesi jibat ijab kabul pernikahan pun berlangsung dengan lancar tak lama kemudian aku mendengar keramaian dari belakangku aku pun menengok untuk melihat apa yang terjadi di belakang oh my god itu Jessica ya ampun ia tampak anggun sekali hari ini seperti seorang putri kerajaan Jessica tersenyum tipis melihatku wah aku rasa jantungku tiba-tiba berhenti berdetak itu istriku aku mengulang-ulang hal itu berkali-kali dalam kepalaku suamiku ini hari terbahagia dalam hidupku Jessica mengucapkan kata-kata itu sambil menggenggam tanganku oh my god bagaimana mungkin wanita seanggun itu menjadi istriku sekarang waktu aku dicitampi untuk menolong orangtuaku aku tidak menyangka aku juga akan bertemu seorang gadis yang sangat kreatif anggun dan penuh inspirasi seperti ini Jessica Al-Hanissa Al-Hanissa apa ya Al-Hanissa kan ya dan sekarang gadis ini menjadi istriku sungguh aku pria yang beruntung istriku aku berjanji akan menjagamu sebaik mungkin yang aku bisa mulai dari hari ini oh siap kami pun menuju ruangan pesta bersama untuk merayakan pernikahan kami oke oke guys kita sudah ada di pernikahannya Jessica eh Jessica pernikahan kita dong Jessica doang oke saya sebenarnya suka nari dulu jangan dilihatin gitu nape iya lah pole lah wah udah nikah aja kamu nih hee selamat ya iya selamat ya atas pernikahanmu semoga langgeng deh oke akhirnya guys janji saya sudah terpenuhi ya kita sudah bernikah sama Jessica dalam satu hari dalam satu hari kehidupan nyata ya maksudnya wah selamat ya kira kamu nikah juga iya iya kakak keren penampilan hari ini iya makasih asik makan-makan enak hari ini siapa lagi nih cie kakak nika nih aduh kakak gue kalau denger-dengar kata itu loh wah iya 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 ngobrol sama siapa iya Jessica deh mana Jessica aduh akhirnya nikah juga ya kamu semoga kamu cepat nyusul ya semoga aku bisa cepat nyusul hee bukannya kamu udah jadi mantan istri aku ya mantan istri gak tuh bujet hei beda nama woy beda nama ya beda itu woy bukan jadi mantan istri mantan istri gak tuh bujet pikir ya sinetron nah ini siapa nih oh ini orang tua ibu gak sabar pengen gendong cucu hehehe ayah bangga sama kamu oh iya makasih deh bujet Jessica itu emang serius tapi saya seneng akhir-akhir ini Jessica banyak tersenyum terima kasih banyak ya nak rey iya bu maka cama ama wow 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 ini siapa ini siapa ini Kak Senong aduh siapa lagi coba kita iya 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 selamat ya bro gue bangga liat perjuangan lo disini iya 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 woy bang tigor selamat ya abang seneng kali apa sih abang seneng sekali liat kau akhirnya nikah hehehe iya bang tigor selamat ya atas pernikahanmu ya iya terima kasih taca mungkin kita udahan aja ya kita bertanya jika dulu aku sangat bahagia bisa nikah dengan belahan jiwaku wow hehehe wuh oke ntar di episode selanjutnya mungkin kita akan mencoba dengan nikah dengan siapa lagi ya guys ya ya mungkin ya kita akan mencoba dengan nikah siapa lagi gitu maybe oke sudah menikah jadi sudah menikah dengan Jessica selamat pagi cinta oh sama seperti si Sarah ya dipanggilnya cinta buset gue kira akan berbeda gitu kalau misalnya gue nikah dengan cewek yang berbeda semoga hari ini hari yang indah ya iya padahal love nya masih 4 loh masih udah bisa ya nikah ah gue tidur dulu mungkin ya eh gak 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 guys mungkin segitu dulu ya guys ya intinya gue sudah menepati janji gue kepada kalian intinya gue sudah nikah dengan Jessica nah intinya ya janji gue udah tertepati gitu oke terima kasih dan udah aja Nisa juga ya saya mau penutupan langsung terima kasih kalau misalnya kalian suka gue mainin citampin silahkan like sebanyak-banyaknya dan request lagi kalian ya kalian tinggal request lagi mau gue nikah hashtag nikah sama siapa lagi ya guys ya ntar gue bakal buatin dari awal kita bertemu dengan si karakter tersebut sampai kita langsung nikah oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dadah di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati